Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru SMP Negeri 2 SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini Bapak ingin menyampaikan lagi tentang materi penokohan dari CRP untuk bagian yang ketiga di pertemuan kita saat ini untuk kelas 9, bab yang ketiga di pertemuan ketiga. Bapak ingin mengulas tentang materi penokohan CRP yang pada dasarnya merupakan bagian dari unsur intrinsik sebuah CRP. Oke, anak-anakku, perhatikan Bapak ingin menyampaikan. Penokohan CRP, tokoh atau sosok yang berperan di dalam sebuah cerita CRP, istilah tokoh menunjukkan orang, pelaku cerita, sedangkan ngatak artinya karakter, yang menunjukkan sifat, sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas peribadian seorang tokoh. Ini tokoh dan karakter tokoh. Selanjutnya, tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa atau penyampil pesan, amanat, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Secara umum, kita mengenal tokoh protagonis, tokoh antagonis, atau tokoh tritagonis. Tokoh protagonis merupakan penjelan tahan dari norma-norma yang ideal bagi kita. Selanjutnya, tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik. Tokoh antagonis merupakan penantang dari tokoh protagonis. Tokoh atau pemeran yang memerankan tokoh ada tiga, yaitu protagonis disebut sebagai tokoh utama, tokoh protagonis merupakan tokoh yang biasa berperilaku baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang menentang tokoh utama. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku jahat. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Oke, anak-anakku, itu tentang tiga tokoh. Ada dua teknik untuk memperlihatkan penopohan dan norma tak. Yang pertama yaitu metode analitik atau metode secara langsung. Yang kedua metode dramatik atau metode secara tidak langsung. Metode analitik atau yang secara langsung. Metode analitik adalah metode di mana pengarah menggambarkan watak tokoh dengan deskripsi wataknya secara langsung. Tokoh dihadirkan ke hadapan pembaca dengan tidak berberit-berit. Sikap, watak, tingkah laku, dan ciri fisik. Teknik tokoh ini sangat sederhana dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak deskripsi. Selanjutnya, pembaca perlu memikirkan lagi akan watak tokoh tersebut. Namun sang pengarang harus tetap memperlihatkan konsistensi karangan sehingga watak tokoh bisa berjalan secara baik dan normal. Oke, ini mencerminkan tentang kemandirian dan pendirian tokoh. Cara mempertahankan metode analitik adalah dengan konsistensi dan pemberian sikap. Sifat, watak, tingkah laku, dan kata-kata yang keluar dari tokoh yang bersangkutan. Pada sisi negatif dari teknik penekohan ini adalah ketika pembaca tidak ikut serta dalam aktif berpikir menaksirkan sendiri karakter-karakter cerita. Contohnya, Andi bukan Budi. Orang berbadan tegap yang berdiri di seberang jalan. Rambutnya sudah memuti meski ia baru berumur 31 tahun. Ia lalu mengangkat tangannya, tangan yang putih kecoklatan. Ia seperti terlihat mengigil. Kucoba untuk bertanya kepadanya. Ini cara analitik. Yang berikut adalah metode langsung atau secara dramatik, secara tidak langsung. Metode dramatik atau secara tidak langsung. Metode dramatik adalah metode di mana pengarang menyampaikan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendistribusikan tokoh. Eksplisit sifat dan tingkah laku dari para tokoh. Untuk mengetahui watak tokoh, pembaca harus menafsirkan sendiri. Anak-anakku, untuk mengenai tokoh ini bisa ditafsirkan sendiri. Bentuk fisik, lingkungan, reaksi, ucapan, pendapat, karakter tersebut. Penampilan tokoh dengan menggunakan metode dramatik dilakukan secara tidak langsung. Sang pengarang membuat setiap tokoh memperhatikan karakter-karakternya melalui tingkah laku, peristiwa yang terjadi, dan lain sebagainya. Hal seperti kejadian-kejadian yang terjadi di sebuah karya fisik tidak dapat dikembangkan plot, tapi menceritakan pendirian masing-masing dari sebuah tokoh. Teknik pendekuan ini lebih efektif daripada teknik pendekuan analitik. Karena berfungsi ganda, kaitan dengan erat fiksinya. Misalnya contoh plot, latar, dan sebagainya. Teknik ini lebih realistik maksudnya. Sangatlah mungkin tokoh berubah karakternya karena pengaruh lingkungan baru, teman baru, pekerjaan baru, dan lain-lainnya. Namun kurangnya sering muncul penafsiran ganda akan watak para tokoh. Oke, berikut adalah jenis-jenis wujud penggambaran setiap tokoh. Yang pertama, melukiskan latar tokoh. Merupakan gambaran tempat, waktu, atau suasana yang biasanya sanggup muncul pemikiran dan sifat tokoh tersebut. Contoh, Rojo adalah anak kuliah. Kamarnya tidak terlalu kecil, sekitar 4 x 8. Tetapi banyak sekali barang berserakan di sana. Buku semakanan siap saja, terletak di TV. Buku-buku kuliah berada di berbagai sudut kamar. Ini Rojo ini adalah tokoh yang, kalau kita tafsirkan, Rojo adalah tokoh yang tidak suka rapi. Melului percakapan atau pemikiran dari perbuatan. Merupakan gambaran sifat tokoh melului perbuatan. Pembicaraan atau pemikiran tokoh yang ditampilkan, agar pembaca dapat menampilkan tokoh tersebut. Contohnya, ia dobrak pintu tersebut, ia lalu menangis. Mengapa setiap orang tidak memperdulikannya? Bahkan di hari ulang tahunnya, batinya, Mak Rejo membantu Santi mencoba menenangkan. Santi agar berhenti menangis. Sebenarnya kamu menghentikan tangan semu. Kamu kan bisa membagiakan orang tua mua dengan kebahagiaan perbuatanmu pada setiap orang. Pasti orang tua mua akan berduri. Ujar Mak Rejo. Santi tetap menangis. Ini watak yang ditampilkan di sini adalah Santi yang selalu sedihkanlah tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi bisa tergambar. Yang berikut adalah melalui reaksi tokoh antar tokoh yang lain. Merupakan gambaran satu tokoh melalui reaksi dari tokoh yang lain. Akan sesuatu yang terjadi atau menimpa sang tokoh. Ada reaksi atau digambarkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Contohnya, ia memukul adiknya. Ia marah karena adiknya meninggalkan nenek di stasiun. Ia selalu merebut paksa handphone adiknya dan segera menelpon nenek dengan tergesa-gesa. Si nenek menganggap telepon, nenek sekarang berada di tempat sapan. Ini adalah bentuk dari reaksi tokoh yang diceritakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Yang berikut adalah teknik gambaran dari seorang penulis. Kalau seorang penulis, CRPN, dia akan menggambarkan tokoh sebagai berikut. Satu, teknik cakapan. Teknik cakapan dalam sebuah cek fiksi tidak hanya dilakukan untuk memajukan plot, tapi dimaksud untuk menggambarkan karakter-karakter tokoh yang bersangkutan. Namun sang pembaca hanya menempatkan sepotong sifat pendirian tokoh yang bersangkutan itu. Jadi yang dipaparkan adalah sedikit sekali yang dipaparkan. Ini yang disebut dengan teknik cakapan. Teknik laku, ini menangkut sikap. Tingkat laku seorang tokoh dapat mewujudkan karakteristik dan pendirian dari tokoh tersebut. Namun tidak semua laku tokoh menunjukkan sifat tokoh itu. Ini disebut laku yang bersifat netral. Oke, selanjutnya teknik pemikiran dan perasaan. Pengarang juga bisa menyampaikan ini. Pikiran dan perasaan seorang tokoh dapat menunjukkan pendirian dan tokoh itu. Tokoh sangat mungkin berpura-pura dalam bertiga laku, tapi sangatlah tidak mungkin tokoh berpura-pura pikiran dan perasaannya sendiri. Ini juga teknik. Teknik yang berikut adalah teknik alur kesadaran atau off-consumers. Teknik ini berhubungan dengan teknik sebelumnya. Teknik pemikiran dan perasaan keduanya menunjukkan tingkah laku batas. Yang berikut teknik reaksi tokoh. Reaksi tokoh terhadap suatu kejadian dapat menunjukkan kemandirian tokoh itu. Selanjutnya, teknik reaksi tokoh lain. Ada reaksi tokoh-tokoh lain terhadap suatu kejadian yang dilakukan oleh sang tokoh. Tokoh dapat menunjukkan kemandirian tokoh itu dengan kata lain. Ini merupakan opini tokoh-tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Ini reaksi tokoh lain. Teknik pelukisan latar. Tempat di mana suatu terjadian dapat menunjukkan karakter dari sebuah tokoh. Misalnya di stasiun, di pasar. Itu karakter tokoh akan ada di situ dan bisa melukiskan latar kanak tempat. Akan menunjukkan karakter tokoh tapi merupakan awal dari sebuah cerita. Di suatu pasar, seorang anak berdiri dengan tegapnya, berpakaian compang-camping. Ini karakternya sudah bisa diketahui. Teknik pelukisan fisik. Teknik pelukisan fisik dari tokoh berhubungan langsung dengan ciri-ciri tokoh. Karena sang pengarang mendiskimiskan tokoh itu dengan maksud tertentu. Sangat penting dalam penelukisan karena sangatlah efektif. Karena ketika melukiskan ciri-ciri bertato banyak. Mukanya samar. Berarti itu orang kalau lihat preman. Atau orang mere bertato banyak tapi jangan dilihat sebagai preman. Nah ini adalah teknik pelukisan dengan fisik. Oke, terima kasih yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku di pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih telah menonton!